Tuh kita lihat teman-teman tuh, lihat Pururonya tuh, itu Pururonya kan daang gilding tuh Tuh lihat tuh tebelnya kayak apa tuh, Damage Reduction 94% Bayangin aja Gila ya, 94% ya, Damage Reduction nih Oke kita lihat nih teman-teman, kita lihat nih Dikary sama si siapa Ulu Kyora nya PR-nya tuh, Nando ya Ih tebel banget tuh, lihat tuh teman-teman tuh Ya itu Drill 94% Damage Reduction Eh, Mastery Skill tidak berpengaruh apa-apa ya Shroth, lihat dong Iya Oke teman-teman ya, kebeli gitu semua gue juga Dan kali ini gue akan nge-review Sayela Poro Air teman-teman Karena sebelum-sebelumnya gue tuh belum sempet nge-review untuk Inichar gitu ya Karena di akun utama gue, gue gak nge-build Inichar gitu Jadinya ya kalau mau nge-review Sayela Poro Air ya harus di akun orang gitu ya Seperti biasa ya, minjem akun orang dulu yang udah nge-build Inichar gitu ya Nah, jadi ini gue udah dipinjemin akun ya sama si Babang Pernando teman-teman Yang dimana ya di dalam akunnya ini tuh ada Sayela Poro nya yang udah ke-build ya Jadi kali ini kita akan review untuk Sayela Poro nya si Mamang Pernando ini Nah, tapi sebelum itu jangan lupa ya Buat kalian yang belum subred Youtubenya si Pernando ya Subred dulu teman-teman ya Pernando sih kontennya seputar bridge dan ya kontennya pastinya banyak yang bermanfaat gitu ya disana ya Nah, jadi disini kita akan lihat untuk Sayela Poro nya si Pernando dulu ya Sebelum kita review gitu Nah, jadi start-start nya kalian lihat sendiri aja gak usah gue sebutin Terus ini dia pakai War Soul nya kucing sama si Nemo Oke, jadi War Soul Nemo ini tuh fungsinya ya Kalau misalnya kita di critical sama musuh Itu ya kita jadi bisa nge-heal sebesar 6% dari max XP Oke, bagus ya ini Terus dari segi bond udah aktif semua Waken pastinya udah aktif teman-teman dan waken belum ya Maksudnya waken yang ini ya Yang gue maksud waken ini udah aktif ya Kalau yang ini mah, belum cuy ya Oke, terus disini sebelum kita review kita bahas dulu aja skillnya ya Biar kalian yang belum tau untuk skillnya si Sayela Poro itu jadi pada tau gitu Kita mulai dari mastery skillnya dulu Jadi mastery skillnya intinya tuh single target teman-teman Dan ada tambahan damage nya juga sebesar 18% 18% ini tuh diambil dari Ini ya XP musuh yang hilang gitu ya Ya pokoknya 18% dari XP musuh yang hilang Gara-gara diserang sama mastery skillnya si ini Si Pororo ini atau Sayela Poro ini Terus ada 20% change untuk ngasih disorient ke target Oke, 20% lumayan Dan untuk ultimate nya intinya dia itu serangannya AOE atau menyerang ke semua musuh Dan bisa ngasih poison juga ya ke semua musuh teman-teman Jadi kayak Mayuri gitu Terus disini bisa nge-dispel 4 buff ya Untuk setiap 1 karakter musuh Jadi ini bener-bener gila ya Ini mah kata gue udah lebih dari Yachiru yang nge-dispelnya Sebenernya kalo Yachiru cuma nge-dispel 2 buff doang ya yang ada di musuh teman-teman Tapi kalo ini langsung 4 buff gila gak tuh Ini berguna banget sih kata gue sih Terus disini untuk setiap stack dot teman-teman Itu bisa bikin musuh tuh jadi ini ya Ditingkatkan kerusakannya Maksudnya tuh kalo misalnya kita nyerang ke musuh itu jadi makin sakit gitu ya Jadi kita kayak dapet tambahan damage untuk setiap stack dot nya Nah ini ningatin damage nya 2% ya Untuk setiap stack dot nya Nah maksimal itu bisa sampe 12% Jadi kalo di musuh tuh ada 2 stack dot ya Berarti peningkatan kerusakan di musuh jadi 4% dan seterusnya Berarti paling gak kalo mau mentokin stack nya ini ya kita harus nupukin Hmm ini ya 6 dot ya ke musuh ya teman-teman ya 6 dot tuh ya mungkin bisa kayak ditumpuk Blade Poison Terus apalagi ya Burn dan yang lainnya juga Iya gitu ya mungkin hitungannya ya Pokoknya sampe 6 apa namanya 6 stack ya baru bisa maksimal untuk ini Apa stack dot nya ini teman-teman ya Ya stack ini buff nya ya stack buff nya Stuck buff nya sorry Oke terus disini Apalagi nih kita lihat ya Saya laporo ya gini dia 30 Oh jadi abis multi ya teman-teman dia bakal apa ngeheal ya 35% dari XP nya yang hilang Oke kurang lebih mungkin kayak gitu Dari XP musuh atau XP dia yang hilang ya Ya intinya bisa ngeheal Terus apalagi nih damage nya 177% Oke kita langsung lanjut ke pasif aja teman-teman Untuk pasifnya ini ketika saya laporo menerima Fatal damage Oke berarti ini unguilding ya teman-teman ya Ketika saya laporo ini apa namanya Udah mau mati ya yang harusnya mati dia bakal unguilding Dan unguilding nya itu dia bakal ini ya Nge-recover 500 rage ya 500 rage itu berarti setengah ya setengah ya Setengah dari full gitu ya Kalau full kan 1000 Kalau ini 500 rage berarti setengah Terus abis itu dia bisa ngeheal ya Ya kayak apa namanya nambahin XP ya Atau ngeheal 60% dari total XP gede ya 60% ini terus dia bakal Naikin damage reduction rate selama 2 round ke Ya ke diri dia sendiri ya ini ya Terus Musuh itu bakal dapet poison untuk 2 round Wow berarti dia kalau unguilding itu ngasih poison ya teman-teman Selama 2 round ke musuh Wah boleh juga nih Gila ya ini ya Unguilding nya sangat bermanfaat nih punya si pororo nih ya Terus Damage reduction nya juga gak main-main teman-teman ya 93% Berarti kalau abis unguilding dia semakin ini ya Semakin tebel teman-teman ya Iya semakin Semakin tebel berarti Wah gila juga nih Berarti pasifnya ini intinya unguilding yang Bener-bener imba ya teman-teman Abis unguilding dia Ya bakal dapet banyak buff gitu ya Gila sih kata gue sih ya Yaudah teman-teman sekarang kita akan review aja Untuk si pororo nya Fernando ini Kira-kira udah seimbah apa gitu kan Nah jadi kita langsung aja Tes sekarang di PVP aja Tesnya gak usah di PVE gitu kan Ya tes yang saingannya sama player gitu Oke terus kita coba tes sama siapa nih Ih tumen banget nih Fernando ranking 56 Oh iya baru di set season ya Baru di set season teman-teman Oke kita coba serang sama si Pamazon aja kali Ya sama paham aja Dan untuk line up nya kurang lebih seperti ini Kita coba pake line up yang sering dipake Pernando keprok-keprok aja dulu Kita langsung aja lihat Untuk kehebatan si pororo teman-teman Kira-kira sehebat apa gitu kan Ya kalo dari skill-skill yang udah gue baca sih Iba ya teman-teman Kalo setiap ada dot ya Kalo ada setiap Kalo setiap ada dot itu bakal apa ya Ya kita kalo nyerang teman-teman jadi Dapet tambahan damage 2% ya Untuk setiap Stuck dot nya gila juga berarti Nah ini yang kebaca kan Wetichi kan ngasih Apa namanya ngasih bleed kan Berarti langsung dapet ini ya Satu stack ya teman-teman Baka dapet satu stack ya Gila juga nih Satu stack Naikin Damage ya kalo kita nyerang ke musuh tersebut Sama yang lebih gila sih kata gue ini teman-teman ya Yang bisa nge-remove buff musuh ini Atau dispelnya si ini Si pororo ini Dia nge-dispelnya 4 buff langsung loh Ya ciru cuma 2 buff ini 4 buff ya Gila teman-teman kata gue sih Kita lihat dulu aja ini si pororo nya belum ulti Karena dia bukan azure teman-teman Bukan tanker azure Nah abis ini kayaknya ulti nih Wah gak bisa gak bisa Masih belum penuh teman-teman Masih belum penuh ya Nah ini kalo mau nunggu imba Kita harus nunggu si sayalnya mati dulu ya Sebenernya sayalnya kalo mati teman-teman Itu bakal ang-guilding dia Eh nunggu ang-guilding dulu dah Nunggu ang-guilding dah bisa di tekan ya Shroth Oke Shroth Aduh ultinya kapan Abis ini nih Abis ini ulti nih Abis ini ulti nih Kita hapus hapusin buff-buff yang ada di musuh ya Keenakan gitu kan Musuh dapet banyak buff gitu Kita langsung aja Nih ya tapi sini teman-teman Apakah ulti peroro-nya Iiii Kena silent dong Menyebalkan bang Aduh terima udah gue harpa-harpin ulti Gak taunya ini Gak taunya Kena silent Ajir Yaudah gapapa 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 Gak taunya Gak taunya Kena lama Gak taunya Oke ctor Gak taunya Oke tersisa dua karakter ya Apakah kita bisa ngelang comeback Kita lihat dulu ya teman-teman Kita lihat dulu Oke Lihat ukuranya nih Ukuranya Fernando nih Wajib 4 juta teman-teman Gila gak tuh Udah gue tebak kan Ukuranya dia pasti dijadiin DPS ya Itu buat ya kalian yang nanya-nanya Kenapa lukuranya sakit Ya karena dia pake warzolnya si Aizen Warzol ke-2 nya dipasangin Aizen Jadi yang mau ngikut Yaudah kalian pake warzol Aizen Tapi sebenernya faktornya gak cuman warzol Aizen Ada beberapa faktor lain Kayak susahnya Apa namanya Dia udah awaken Untuk di bagian Gear attack nya sama Dia udah bintang 5 juga gitu ya Jadi ada tambahan buff ininya Tambahan buff ininya Teman-teman apa namanya Demek rape gitu kan Ini wajar kalo sakit gitu kan Ya intinya kalo Kalian udah Bintang 5 Ukuranya udah awaken juga ya Yaudah kalo mau sakit Yang gini pasangin warzol Aizen Oke kita liat aja teman-teman ya Apakah dengan modal 2 karakter Bisa menang ini Wuh gila Dicarry sama si Ulquioranya ya Gila sih Ini si Ulquioranya Fernando Ini gua jadi pengen nyobain teman-teman ya Pakai warzolnya Aizen Tapi masalahnya di akun utama gua Itu gua belum dapet Aizen nya juga gitu Jadi mau dapet warzolnya ya Masih lama gitu Harus dapet karakternya dulu Tuh kita liat teman-teman Liat puroro nya tuh Itu puroro nya kan dah ang gilding tuh Liat tuh sebelnya kayak apa tuh Damage reduction 94% Bayangin aja Gila ya 94% ya Damage reduction ini Oke kita liat nih teman-teman Kita liat nih Dicarry sama si Siapa Ulquioranya Perrier Fernando ya Ih tebal banget tuh Liat tuh tunggu Tuh Yaitu drill 94% Damage reduction Mastery skill Tidak berpengaruh apa-apa ya Shroth liat no Iya Gila Gue jadi gak sabar Pengen segera pakein Warzol Aizen nih Ke si ultrafi 2 gua Sayangnya Gua belum dapet si Aizen nya Aduh Bisa mati nih Bisa mati nih Bisa mati nih Ini kayaknya Bisa mati nih Kayaknya Mati Oke mati Tentu Gapapa Gapapa Oke Langsung aja Tentu Langsung Sambil orang Menang ini Menang ya Gila di carry sama Ulquiora ya Carry sama Nel Tidak Carry sama Ulquiora Ya centang Temen-temen Ngeri 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 Ini kalo gak percaya Temen-temen Gue tunjukin nih Untuk si Apa Ulquiora V2 nya Si ini Si Fernando nih Dia pake Warzol Aizen Udah ungu tapi ya Gak biru Udah ungu nih Ini juga belum Belum setipe ya Belum setipe Masih Ulquiora Atau belum Agility Warzol nya XP nya 730 ribu Oke Kita lanjut review Si Pororo nya lagi Temen-temen Kita coba Tes sama yang Apa ya Lebih Apa Lebih hard dikit lah Lawannya Lebih hard dikit lah Tadi CP nya 750 ribu Yang abis Abis ini kita serang Yang barusan Barusan kita serang Ini sisanya CP nya kok rendah Rendah semua Gimana nih Gak seru ini Yaudah kita coba Pusin dulu ya Kita coba Pusin dulu aja Sampai Musuh yang Bener-bener Apa namanya Balance lah Ini gak Balance ini Wah ini Sekali ulti Bisa rata ini Skip dulu Skip dulu Skip dulu Sekalian mainin Arenanya Fernando ya Ini belum dimainin juga Yang gratis ya Ntar Sebenernya Kalau kita lawannya Sembarangan Atau lawannya Yang gampang Gak seru Nanti Bakal ada yang komen Bang Lawannya gampang amat Yang susah dong ya Nah untuk Meminimalisir Komentar-komentar Yang semacam itu Jadi kita Cari lawan yang Seimbang aja Yang paling gak CP nya sama lah Amat Fernando Ini masih Kejauhan juga Kata gue Sini 840 ribu 840 ribu Ini Very hard Kayaknya Tapi CP bukan Segalanya Tapi bisa Dijari patokan Kita coba Sama ini Kita coba Nge-defense Kita coba Nge-defense Tadi kan Kita udah Nyerang duluan Sekarang kita coba Nge-defense Duluan Karena kalah speed Jadi kita Nge-defense Oke kita coba Lihat Ini teman-teman Ini sepertinya Nelnya Jalan duluan nih Kalau dilihat-lihat Kayaknya Ini musuh Oke Pororo nya masih Sehat teman-teman Sehat walafiat Ukiyora nya udah mau mati Aduh Jangan Langsung Langsung Rata ini Very hard Ini lawannya Very hard Aduh Lihat Pororo nya Oke Pororo nya Belum kelihatan Ini ya Belum kelihatan Tebal Karena belum Anggilding Nanti kalau udah Anggilding Baru Ini baru Kelihatan Tebal Aduh Sayang Banget ini Harusnya Yaciru Di pertama aja Gue lupa Lupa ganti Asis Yaciru Ke ini Aduh Lupa ya Karena kita kan nge-defense Waduh Waduh Salah 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 Aduh Aduh Gapapa 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 Tenang aja Ini musuh Gakada yang ulti Kau Ada ding Ada ding Gapapa 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 Oh, lihat teman-teman, lihat Pororo-nya dikeroyok juga gak mati-mati ya. Sadis, emang. Mati-matinya sama dot malahan sih. Eh, perasaan si Pororo-nya ini tuh, Anggilding-nya regenerate 60% max XP kan. Ini tadi kayaknya gak 60%, eh, 60% tadi ya. Tuh, 60% ya, berarti setengah lebih kan. Iya, ngeheal-nya 60% berarti ya, setengah lebih kan. Oke, tes lagi ya. Kayaknya tadi lawannya terlalu very hard, teman-teman. Terlalu very hard, jangan yang very hard banget lah. Yang kayak awal-awal tadi aja sih lawannya. Kita coba, nah ini ada nih, ada nih, ada nih. 710 ribu ya oke lah cuy ya. Ini anggap aja, apa ya, rada balance. Rada balance, anggap aja. Yo, kita coba review lagi yo untuk si Pororo-nya, teman-teman. Tadi gue juga salah sih, harusnya ini sih. Harusnya, ya cirunya di asis awal sih. Nah, kita nge-defense kan. Kecuali kalau kita nyerang pake line-up ini, gak apa-apa gitu ya. Oke, biasanya kalau kita, apa, nge-defense itu wajib ya. Asis pertama atau keduanya langsung katar loh. Yang bisa ngulangin the buff gitu ya. Biar charger kita yang resiapkan itu bisa langsung ulti gitu. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Tidak berdampak banyak ya. Itu kayaknya yang lawan kita baru, santu sultan tuh kayaknya sih. Gede banget, CP-nya 840 ribu. Oke, Pororo-nya masih sehat, teman-teman. Pororo-nya masih sehat. Eh, itu Pororo-nya aja ini serang. Pororo-nya aja tuh. Pororo. Oke, serot. Nice. Ini sebenarnya Pororo-nya bisa dikatakan tanker yang sangat amat berguna teman-teman ya. Sangat amat berguna ya. Tanker support lah cuy ya, tanker support ya. Nah, dia bisa bikin, apa ya. Apa namanya, ngasih dot, bikin ngasih dot sama bikin, apa, char kita tuh dapet tambahan damage kalau nyerang ke musuh gitu kan. Karena setiap apa, setiap stack dot yang ada di musuh ya, kalau kita bawa sayal itu kan, ini ya. Jadi, peningkatan kerusakan di musuh naik 2%, gitu. Naik 2%, ini tanker support yang bagus banget ya. Anggilding pun, dia juga ini ya, malah ngasih dot ke musuh, naikin rage sama ini, apa namanya, dapet damage reduction ya. Gila sih, kata-kata, 94% lagi ya, damage reduction-nya. Udah bukan main-main lagi teman-teman, nah ini ya, terutama ultimate-nya sih. Bisa ngedispel, apa namanya, 4 buff di setiap musuh, ini gila banget sih, kata-kata gue teman-teman. Gila banget. Ini efeknya gede banget loh, bayangin aja. Kalau kalian main DPS, skala speed gitu kan, terus ketemu Pororo. Pororonya jalan duluan, eh tak Poronya jalan duluan nggak mungkin sih ya. Paling dia jalannya di ronde kedua. Ya intinya kalau kalian, apa namanya, main DPS gitu kan, sering manfaatin buff-buff dari cara lain. Ini kalau ketemu Pororo sih, udah sih rata sih ya. DPS kalian nggak akan maksimal damage-nya gitu kan. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman, untuk review mau nanya, si Pororo miliknya si Pernado teman-teman. Jadi, kira-kira imba apa nggak, ya nilai sendiri aja ya. Kalau kata gue ini tanker yang bener-bener banyak manfaatnya ya teman-teman. Karena ini bisa dikatakan tanker support gitu kan, yang bener-bener imba ya kata gue. Jadi, kalau kalian nge-build Nicar, ya kalian nggak akan rugi sih sebenernya sih. Karena Nicar juga bagus gitu ya. Yaudah teman-teman ya, sampai berhenti di video selanjutnya. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax